Bu, kenapa sih orang baik sering dikecewakan? Kita sudah berbuat baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi semua orang justru jahat sama kita. Terima kasih telah menonton! Dan dalam perjalanan saya sebagai seorang konsultan, bukan cuma sekali dua kali saya ditanya. Bu, kenapa sih orang baik sering dikecewakan? Kita sudah berbuat baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi semua orang justru jahat sama kita. Bila Anda termasuk salah satu orang yang pernah merasa seperti ini, tidak ada salahnya video ini Anda simak sampai selesai. Namanya manusia, bagaimanapun tidak akan ada yang sempurna. Namanya manusia, kelakuannya pasti beda-beda. Punya kelebihan, ya punya kekurangan. Ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Ada dua meja di situ, yang satu bersih, yang satu kotor. Adalah sifat kita sebagai manusia untuk terpaku pada meja yang kotor dulu. Melihat yang jelek-jelek dulu, berpikir yang buruk-buruk dulu. Kenapa meja ini kotor? Apakah tidak pernah dibersihkan? Kenapa jorok sekali? Tetapi meja yang bersih tidak pernah kita komentari. Seakan kita menganggap, bahwa kondisi bersihnya itu adalah suatu kewajaran yang memang menjadi hak kita. Terhadap orang lain pun, kita sering bersikap seperti itu. Ada orang jahat, ada orang baik, tapi kita cenderung terpaku dan memikirkan orang yang jahat ini saja. Padahal, apa tuh yang sebenarnya menjadikan kita sering dikecewakan? Penyebabnya adalah harapan, alias ekspektasi. Bukan ekspektasi orang lain, tapi ekspektasi kita sendiri. Tidak jarang kita berbuat baik dengan sengaja agar kita mendapatkan imbalan yang baik-baik pula. Agar orang berbuat baik pula kepada kita. Dan ketika orang tidak berbuat sebaik yang kita harapkan, maka kita kecewa. Dan menganggap bahwasannya orang inilah yang telah mengecewakan kita. Padahal dari dulu, yang namanya orang memang beda-beda. Tidak bisa kita minta untuk baik semua. Andai kata dari awal kita tidak pernah menaruh harapan apapun terhadap siapapun, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Apapun yang diperbuat orang ini, hanya akan kita anggap sebagai pengalaman dan pelajaran saja. Agar bisa lebih bijak dalam menyikapi orang tersebut ke depannya nanti. Jadi kalau Anda tanyakan, kenapa kita sudah berbuat baik, tapi tetap dikecewakan, maka lebih baik pertanyaan ini Anda singgirkan jauh-jauh. Mulai sekarang berhentilah berharap. Hanya lakukan hal-hal dengan ikhlas, lakukan kebaikan sebagaimana mestinya, tanpa pernah berharap apa-apa. Ketika Anda tidak berharap, maka Anda tidak akan kecewa. Daripada Anda memusingkan orang-orang yang menyakiti Anda, lebih baik fokuslah pada orang-orang yang memang baik dan mendukung Anda sepenuhnya. Pikirkan apa yang kiranya dapat Anda lakukan untuk mereka yang telah berbuat baik ini. Tidak perlu memikirkan kenapa orang jahat berbuat jahat. Meskipun makin kesini, makin sering saya dengar, bahwa orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Kenyataannya, kita tetap punya pilihan. Seperti apapun orang menyakiti kita, kita tetap bisa memilih untuk menjadi orang baik. Ya kalau Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, lah apa bedanya Anda dengan orang yang menjahati Anda ini. Sampai disini saya cukupkan sekian, semoga bisa menjadikan pencerahan dan pertimbangan tersendiri. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan, semoga diberikan kekuatan bagi Anda yang merasa pernah atau telah tersakiti. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu. Terima kasih.